Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Jonny Marbun untuk anda kali ini saya akan mereview mixer King 12 saya pengen tahu kalau diukur pengak dengan Smart Life langsung ke Smart Life jadi nanti frekuensinya ketahuan frekuensi berapa yang direspon oleh Smart Life dari high middle low nanti ketahuan dari data Smart Life jadi teman-teman nih saya sudah siapkan ini mixernya nanti kita langsung ukur dari outputnya nanti ketahuan dari data ininya semuanya kita lihat satu persatu ya Oke stay terus di channel saya di channel Jonny Marbun jangan berhenti menonton Oke teman-teman jangan lupa subscribe Oke teman-teman saya sudah siapkan di sini soundcard OMC 202 HD nanti kita lihat di pengukuran mixer ini respon dari frekuensi mixer ini ya Nah jadi yang ini outputnya seperti ini teman-temannya di output L ini kita connect ke input 2 disini oke untuk referensi dari pink noise Smart Life lalu output air ini masuk ke input mixer ya input 1 untuk contoh di input 1 oke lalu output dari mixer ini disini nih nih output mixer ini ini nih nih ujungnya kita masuk ke input 1 jadi nanti disini teman-teman bisa tahu akan dibaca oleh smart life frekuensi yang dikeluarkan oleh mixer ini seperti ini high middle dan low nanti kita lihat datanya di Smart Life ya lalu disini ada frekuensinya ini kita lihat berfungsi nggak frekuensinya ini ya oke teman-teman langsung aja kita buka Smart Life oke sekarang kita masuk ke Smart Life lalu kita buka disini pink noise lalu kita buka disini kita buka disini kita buka disini kita buka disini nah ini kebetulan posisi flat ini dia flat ini dia flat dari low middle dan ini high lalu ini frekuensinya ya kita coba satu persatu kita turunin frekuensi high oke apa yang terjadi nah ini dia langsung terpotong ini terpotong di frekuensi frekuensi frekuensinya turun di 1 kilo ya 1 kilo 1 kilo 1,2 kilo oke sekarang kita coba turunin ininya frekuensinya ini ada perubahan oke sekarang kita coba gain untuk middle nya kita turunin lagi oke kan untuk gain middle nya sudah terpotong lalu disini respon frekuensinya middle nya turun di 200 200 200 lalu kita coba turunin lagi low frekuensi nah seperti ini ini sudah diturunin apa yang terjadi ini dia respon frekuensinya untuk ngeksar ini teman teman ya oke sekarang coba kita naikin lagi ini middle nya kita coba naikin lagi dan height nya coba kita slap nah mixer ini ini dia ya teman teman nya respon frekuensinya untuk mixer ini coba kita turunin lagi nah ini dia oke oke sekarang coba kita pencet HPF nya yang terjadi nah ini tentu pemotongan HPF nya disini untuk low frekuensinya kita kembalikan lagi HPF nya ini kembali lagi HPF dan respon nya sudah ada lalu low frekuensinya mulai datar di frekuensi 60 ya oke coba sekarang kita mentokin low nya yang terjadi kita naikin frekuensi low nya jadi naik ke 15GB 15GB ya naikin 15GB coba middle nya agak sama middle nya juga sama nah disini ada perubahan di frekuensi ini frekuensi 2kg nah disini ya kamu bisa perhatikan disini menunjukkan disini menunjukkan disini menunjukkan 1,5kHz 5kHz disini kita bisa arahin lagi frekuensinya kita bisa atur disini naik lagi teman 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 kita turunin lagi ini coba lagi turunin lagi di frekuensinya ya ini lalu kita coba naikin frekuensi high yang terjadi lalu kita coba arahkan lagi frekuensinya disini nah jadi ini yang terjadi pada saat frekuensi dimentokin sampai 50 50 disini 50 jadi ini benar-benar mixernya real secara data bisa kita lihat teman-teman ini real secara data ya oke sekarang hikenya kita coba turunin di arah 0 db nah db ya oke jadi segitulah teman-teman pengukuran mixer ini kita langsung ukur di smart light jadi supaya teman-teman bisa memilih mixer apakah itu flat apa enggak nah dari sini dari pengukuran anda sudah tahu disini dia respon frekuensinya ini posisi flat posisi flat nah begini bisa kita lihat disini ya pengukurannya diperkinkan disini posisi flat ini teman-teman lalu fit high db oke sampai disini dulu review saya mengenai mixer king 12 lengkap dengan pengukuran langsung ke smart light oke sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga bermanfaat buat anda ram audio buat anda semuanya selamat menikmati